Assalamualaikum semua Kita disini mau bikin konten Kontennya konten apa? Apanya apa konten? Konten konten tak 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 konten 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 pahalalu konten pahalalu What's up bro balik lagi Sina Semesta Barang kita berdua Dua macan Dua macan Kita kali ini akan hadir untuk mengobrolkan Anjay Resmi banget bapak Untuk ngobrol tentang satu film yang akan tayang dan rame banget ditungguin orang nih kek Rame diperbincangkan juga Apalagi kalau bukan WarCop DKI Reborn 3 Di film kali ini tuh sebenernya Mengangkat cerita tentang petualangannya Dono Kasino dan Indro Dalam Jadi mereka itu ditugaskan sama komandan mereka yang diperangkan sama Indro WarCop Nama komandannya komandan Cok kalau gak salah Mereka di instruksikan untuk menyelidiki sebuah kasus Tentang Monet Laundry Money Oh Money ya Pak Money Laundry Sampai akhirnya penyelidikan itu jauh Sampai ke negeri Maroko Tarik juga ya Jadi ceritanya sampai Maroko berarti mungkin gak ngikutin cerita-cerita sebelumnya juga ya Mungkin juga ya karena memang kita tau sendiri lah kalau WarCop DKI Reborn 3 ini Kemunculan orang-orang baru Bukan yang kemarin main berarti yang dari satu sama dua bukan ya Bukan Sutradaranya yaitu Rako Prianto Dia sutradara lumayan banyak lah film-filmnya ya Yang terakhir sih yang gue ingat ada teman tapi menikah dan Asalko Bahagia Asalko Bahagia juga Lalu disini dia dikasih tantangan sama Falcon ya Dikasih tantangan yang luar biasa Wih Falcon gak main-main kalau ngasih tantangan ya Nah karena kita ketahui lah WarCop DKI Reborn 1 dan 2 itu luar biasa penontonnya Falcon mempertaruhkan namanya Lewat Rako Prianto Apakah bagus kita lihat Kita lihat ya nanti Kalau ngomong pemain gimana pemainnya? Kalau pemain sih ya ini yang menarik kayak pemain ya Ada Dono Kasino Indro kan udah jelas ya Yang diperankan sama ada Adipati Dolken sebagai kasino Aliandonya sebagai Dono Sama si Rande Niji Pak Mungkin stigma nya dari Adipati, Aliando gitu kan spesialis film-film serius ya Gak ngerti juga kalau misalkan dikasih film komedi bakal kayak gimana Apakah bisa membawakannya gitu Tanggapan lu tentang Aliando gimana? Setelah kita ada pemberantuan Gua Gua Kalau Aliando sih terus terang ya I'm sorry to say Kalau make up nya itu terkesan maksain banget sih Gak ngerti kayak gigi palsunya tuh Kayak maksain aja gitu Bekai bumper mobil Walaupun agak mirip lah Ya kalau kita kombin sama Abimana Jauh ya Jauh Abimana udah gitu Apalagi Apa sih kasino itu diperankan sama Adipati Dolken Jauh banget gitu Iya Adipati Dolken kan ganteng Ganteng Kayaknya Gua coba buat berekpektasi lebih Mudah-mudahan hal-hal yang agak kurang menurut gua Di Warko PKI 1 dan Bisa ditutupin Bisa ditutupin Di ketiga ini Gua masih melihat ada humor yang maksa gitu Mudah-mudahan di ketiga ini Sesuai dengan porsinya gitu Karena kita tahu lah ya Warko PKI Ribbon itu selalu identik dengan Humor-humor atau komedi-komedi situasi Iya Jadi fast train-fast train yang keluarnya itu Ger Makanya sampai banyak diingat Kalau maksain mungkin gak gitu jadinya Alhamdulillah Inroh untuk ini Kita tahu ya Walaupun kita belum nonton Dia dapat peran nih Gak kayak sebelumnya Gak kayak sebelumnya yang ngehayal gitu kan Jadi peran imajinasi Imajinasi Tol gitu Sekarang dia ikut jadi Pemanda Ya Gua sih lebih setuju Dapat peran ya Biar aroma warkopnya itu masih berasa Masih berasa Ya yang penting sih Ketika trailernya keluar Berarti Itu kan yang terbaik ya Walaupun di trailernya sih Lebih kebanyakan ekspor Di Afrika dan Marokonya gitu ya Itu kayaknya nutupin deh Menurut gue Ya Mengerti apa? Karena emang mereka pingin Menaikan tingkat visualnya Ya Ya itu Justru menurut gue Ketika si Set lokasinya ngambil Kayak di Maroko gitu kan Padang pasir Padang pasir Terus hal yang baru Dan memang pengen tema yang baru Kayaknya kayak gitu Walaupun gue pernah baca sih twitternya Rako sendiri gitu Kenapa dia memilih setting Maroko Itu alasannya Maroko itu kultur budayanya Gajon beda Giri Orang-orangnya Agamanya Cuman Ya aneh aja gitu kan Biasanya warkop Indonesia banget Terus apalagi ya Lu pernah ini gak Kepikiran tentang Wardrobe sama setting lokasi gak? Iya sih Kayak ada Ketimpangan Antara Si kostum Apa nah Pemain sama Set lokasi Kadang ada Ketidak sesuai Oke sih Gue masih melihat Kejadulannya masih ada Mereka coba buat Nyari kostum-kostum jadul Ya Cuman sayangnya Ya gak pas gitu Dengan lokasi saat ini Ya lokasinya udah Agak modern kan Ya mungkin Artinya harus lebih Berikirin lagi ya Bekerja keras lagi lah Supaya itu gak terjadi Terus Apalagi ya yang menarik Yang kita Tunggu lah Maksudnya Yang ketiga itu Gue lebih Penasaran dengan plot twistnya Ya seorang setelah darah Setelah filmnya pasti Mengharapkan Atau dia pasti memikirkan nih Bagaimana memunculkan ketidak kekejutan Terhadap penonton Ya lewat plot twist-plot twist itu Cuman maksudnya Kalau memaksakan Akhirnya jadi Absurd bukan Gak jelas bukan Nanggung jadinya Dan penonton keburu lupa Kalau itu sebenernya plot twist yang dibikin Gitu Tapi apapun itu ya Kita Cuman berharap Mudah-mudahan bisa melebihi Ekspektasi 1 dan 2 ya Gak skornya deh Buah trailer-nya gitu Gue sih tetap Masih ngasih nilai tinggi Karena gue berharap Filmnya lebih bagus dari sebelumnya 7 Gue masih 50-50 Ya gue kasih 5 dulu deh Mungkin begitulah ya Yang mau kita apa pas hari ini Intinya sampai ketemu nanti Di video selanjutnya Tapi kita akan Tonton filmnya Habis itu kita akan bikin Kita React lagi Review lagi Gitu kayak gimana Apakah Good or bad Teman-teman bisa Komentar di kolom komentar aja Mau video apa yang kita review Film apa Punya saran Misalkan Oh ini ada film bagus nih Dari mana Ya kasih tau aja Siapa tau kita Ya udah deh Thank you Thank you Rio pamit Indro pamit Bye 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 bye